Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau misalnya dengan dokter Sopion, seperti apa penanganan tumor dan juga stroke ini dok? Oke. Penanganan tumor ini bergantung kepada apakah tumor itu kanker atau tumor itu bukan kanker. Tapi biasanya yang kita pasti adalah kalau satu tumor itu kanker, kita bisa agak pasti melalui scan. Bila kita scan seseorang itu dan kita pasti bahwa tumor itu kanker. Juga kita, masalah kanker ini dia ada geratnya. Dia tidak ada seperti kita panggil stadium, seperti kanker-kanker yang lain. Sebab kanker otak ini dia hanya ada gerat, yaitu 1, 2, 3, 4. Sebaiknya kalau misalnya kita dapat satu kanker yang kita dapat kata stadium 1. Jadi kita bisa merawatnya secepat mungkin. Juga kalau di stadium 2, 3 dan 4. Tapi paling penting adalah seorang itu perlu datang untuk rawatan secepat mungkin. Itu saja. Sebab itu adalah lebih kepada kebermungkinan untuk mereka menjadi pulih. Begitu juga seperti pesangkit strok yang menjadi masalah orang-orang strok ialah mereka lambat untuk ke hospital. Jadi kalau untuk perawatan awal seorang yang strok, sebaiknya kita mengatakan mereka perlu berjumpa dokter antara 4 hingga 6 jam. Sebab contohnya seperti strok yang kita panggil strok yang salur darahnya tersumbat di salur darah kepala, kita punya ubat untuk kita melancarkan darah itu supaya darah blok itu akan pecah dan dia akan lancar. Atau juga ada satu prosedur di mana kita masukkan katheter daripada atri, pergi kepada penyumbatan tersebut dan kita ambil darah beku yang tersumbat tadi untuk kita keluarkan. Jadi sekulasinya akan kembali semula dan stroknya akan pulih. Tapi yang menjadi masalah strok ialah seseorang itu selalu datang agak lambat. Lebih daripada time period itu. Jadi bila lebih time period itu, sel-sel otak itu tidak sudah mati dan tidak bisa dia untuk pulih semula. Boleh diulang dok, mungkin kalau time period tadi, jangka waktu yang aman mungkin bisa disebutkan bahwa bisa kembali sembuh dari strok tadi waktunya dok? Saya rasa antara 4 hingga 6 jam. 4 hingga 6 jam saat gejala awal itu muncul? Kejala awal. Oke, baik terkait dengan metode lubang kunci seperti apa tadi dokter? Oke, metode logi lubang kunci ini ialah dulu pembedahan itu kita akan potong besar kan? Macam dia beranak kan saling sezar, dia akan nampak satu lubang yang besar. Tapi lubang kunci ini bermakna kita buat 3 lubang kecil ataupun kadang-kadang 2 lubang kecil yang menggunakan alat. Satu kamera akan masuk melalui lubang di pusat untuk tengok rahim, tengok itu indung telur dan tengok kista ataupun miom. Dan melalui lubang yang kecil ini, kita akan ambil keluar yang itu kista, kita masuk satu beg untuk masukkan kista, pecahkan kista dalam beg itu. Kemudian keluarkan itu kista tanpa kista punya air termasuk dalam perut, ambil keluar. Yang sekarang terbarunya, ada yang itu miom pun kita boleh potong kecil-kecil ambil keluar ataupun potong rahim, boleh potong dan keluarkan melalui bawah paraj. Baik, metode lubang kunci ini apakah hanya bisa digunakan untuk pengobatan atau untuk perawatan miom dan juga kista? Atau bisa untuk kanker juga seperti itu dok? Kanker biasanya kita takut masa buat yang itu pemberdahan metodologi lubang kunci. Jika bila keluar itu kanker, itu sel-sel kanker, dia boleh beralih ke tempat lain. Dia menjebar ke tempat lain? Menjebar. So, bila kita risau ini, kita biasanya buat operasi yang biasa. Tapi lubang kunci ini untuk yang kita nampak miom ataupun itu kista yang nampak dia hanya tumor biasa, tumor jinak. Tumor jinak, ya. Yang tak bahaya, kita boleh guna cara ini. Baik, seberapa efektif sebenarnya dok untuk penggunaan metode lubang kunci ini dalam penanganannya? Ya, dia sangat efektif. Kecuali itu miom terlalu besar sampai dia sangkut, tak boleh keluar. Jika dia tak besar sangat, boleh keluar dan sangat efektif. Dan sebab ini ialah hanya lubang kecil. Jadi, biasanya duduk operasi, duduk hospital, sangat layu, sayu, tiga hari tak boleh jalan. Ini lubang kunci, pagi masuk buat mungkin petang selanjutnya lari keluar. Tak nak duduk dan nak inap lagi di hospital. Baik saudara, meskipun kemudian semua penanganan sudah bisa dilakukan oleh dokter spesialis. Tapi tentunya juga kita sebagai masyarakat juga harus melakukan hidup sehat, juga harus tahu apa yang harus kita bisa kita hindari. Bagaimana tips hidup sehat sendiri dari dokter? Apa yang harus kita hindari untuk bisa terhindar dari penyakit-penyakit kewanitaan dan juga nanti juga terkait dengan tumor dan juga stroke? Tips untuk kesehatan secara keseluruhan, lebih banyak bersenam. Makan makanan yang sehat, saluran-saluran dan boh-bohan. Jangan makan banyak benda yang proses ataupun yang berminyak. Jangan makan banyak sangat. Tetapi khas untuk penyakit wanita, Mium disebabkan biasanya oleh hormon wanita, estrogen. So, banyak ada makanan yang kita makan macam makanan yang ada kacang. Kacang macam soya, tempe, dan kacang ini. Karena kalau makan banyak sangat, Mium dan membesar. So, jika boleh, kurangkan ini. Dan lain-lain ialah, jika boleh, jangan makan ubat-ubat yang tradisional, yang kita tak tahu apa yang dia punya bunca macam mana. Berarti artinya hidup sehat adalah dengan olahraga, kemudian juga hindari makanan-makanan yang mengandung estrogen tinggi. Seperti itu ya, dok ya? Dan juga buat pemeriksaan tahunan. Pemeriksaan tahunan pastinya. Medical check-up, ya dok. Ini dua-dua sebab, bagitahu kan, Kista dan Mium, kadang-kadang itu tak rasa apa-apa. Tiba-tiba scan, nampak ada. Kalau dari dokter Supir, seperti apa dok? Tips untuk hidup sehatnya, dok? Kalau kita lihat kepada tumor otak, Saya rasa tidak ada satu yang saya bisa beri tip untuk menghindari. Sebab, seperti yang saya bilang, kita memang tidak ada ramai orang yang ada radiasi di otak. Even seorang itu ada, seperti pesakit saya, ada tumor otak, kita radiasi dia. Tidaklah 5-6 tahun kemudian tumornya menjadi kanker. Jadi, cuma, tidak semua orang ada. Jadi, saya rasa untuk kita kata seorang itu ada tip-tip untuk kesihatan itu agak sukar untuk tumor. Tapi, kalau untuk stroke, lebih kurang hampir sama seperti dokter Loh kata. Sebab, yang pertama ialah stroke ini oleh kerana dia masalah salur darah. Jadi, yang penting sekali adalah stroke itu penyebab risiko pertamanya ialah Hipertensi, Diabetik, Kolesterol, Kegemukan, Cara Hidup Sehat, Olahraga, Pemakanan. Jadi, ini adalah patut-patut yang saya kata kita boleh kontrol untuk kita mengurangkan risiko tersebut. Jadi, kita jaga pemakanan, jaga fizikal aktiviti kita, jaga tahap BMI ataupun tahap badan kita. Kalau kita hipertensi, kita jaga makan ubat, kurangkan garam, diabetes memang pasti kita kena makan ubat dan sebagainya. Tapi, masyarakat sekarang ialah mereka lebih mengurangkan cara-cara perawatan dokter dan mereka lebih kepada perawatan-perawatan tradisional. Jadi, itu yang saya bimbang sedikit. Ini akan menyebabkan lebih akan berlakunya stroke. Baik, tentunya kita masih akan terus melanjutkan perbincangan kita bersama kedua dokter spesialis yang sudah hadir di sini. Tetap dalam Talk Show bersama dengan Logo Online Specialist Center. Terima kasih.